Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial atau informasi yaitu 11 fitur yang ada di aplikasi Telegram yang tidak terdapat di aplikasi WhatsApp. Kenapa saya buat tutorial ini? Karena menurut berita banyak sekali pengguna dari WhatsApp hijrah ke aplikasi Telegram. Nah, buat kalian yang mau hijrah ikutan ke aplikasi Telegram, kalian harus tahu dulu apa saja yang fitur yang di WhatsApp tidak ada tetapi ada di aplikasi Telegram. Oke, silahkan simak tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Yang pertama adalah menyembunyikan nomor telepon supaya tidak dilihat orang lain. Di dalam Telegram ini, kita bisa menyembunyikan nomor telepon kita supaya tidak bisa ditemukan oleh orang lain yang nomor teleponnya belum disimpan di HP kita. Jadi, kalau ada orang lain yang nomornya belum disimpan di HP kita ini, maka dia tidak akan menemukan Telegram kita ya. Berbeda sekali dengan WhatsApp, siapapun bisa menemukan kontak WhatsApp kita ketika dia menyimpan nomor kita. Tetapi di Telegram tidak bisa, kecuali kita sudah menyimpannya. Nah, untuk melakukannya, di bagian menu privasi ini kita tinggal pilih kontak atau nomor telepon. Kemudian di sini, pilih kontak saya. Kemudian centang. Jadi sekarang, kalau ada orang lain mencari nomor Telegram kita, tidak akan ditemukan. Kecuali kontaknya itu sudah disimpan di HP kita. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian fitur yang kedua yang tidak terdapat di aplikasi WhatsApp adalah menyembunyikan tanda online. Cara untuk melakukannya sama seperti tadi, ada di bagian privasi dan keamanan di aplikasi Telegram. Di sini kita pilih waktu aktif dan terlihat. Selanjutnya, di sini kita pilih tidak ada. Nah, kemudian kita centang. Sekarang, kalau misalnya kita online, tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Berbeda sekali dengan WhatsApp yang akan selalu terlihat online ketika kita membuka WhatsApp, kecuali kita menggunakan aplikasi WhatsApp mode ya. Oke, keren bukan? Kemudian fitur yang ketiganya masih di bagian privasi. Di aplikasi Telegram ini, kita bisa menyembunyikan foto profil. Sebenarnya di WhatsApp ini sudah ada ya untuk menyembunyikan foto profil. Tetapi kelebihan dari Telegram ini, kita bisa mengatur siapa saja orang yang bisa melihat profil kita. Di sini tinggal kita pilih kontak saya. Kemudian kita pilih siapa yang akan kita izinkan. Kita pilih di sini tambah pengguna. Kemudian kita pilih beberapa kontak yang kita izinkan untuk bisa melihat profil kita. Nah, misalnya kita ingin untuk profil kita dilihat hanya satu orang, maka tinggal kita pilih kontaknya lalu centang. Di sini kontak kita akan tersembunyi dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, kecuali hanya orang yang telah kita tentukan. Bisa satu, dua, sampai beberapa pengguna. Oke, mantep sekali bukan? Lanjut lagi ke fitur yang keempat, yaitu memblokir panggilan telepon. Masih ada di bagian privasi dan keamanan, di sini ada pilihan panggilan. Nah, di sini kita bisa memblokir panggilan dari orang yang tidak dikehendaki. Jadi, blokir di sini bukan blokir permanen ya, melainkan hanya blokir panggilan teleponnya saja. Nah, di sini kita bisa mengatur siapa saja yang bisa memanggil kita ya. Misalnya, semua orang, tentu saja siapapun bisa manggil. Kemudian di sini bisa kita atur juga hanya teman kita yang boleh memanggil. Jadi, kita pilih kontak saya. Dan di sini kita bisa memblokir kontak yang tidak kita inginkan. Misalnya, kita tidak ingin ada panggilan dari seorang, misalnya si Hana ini. Tinggal kita ceklis lalu centang. Maka, kita bisa memblokir panggilan tersebut. Kemudian di sini pun kita bisa mengatur siapa saja orang yang boleh melakukan panggilan telepon ke telegram kita. Tinggal kita pilih tidak ada. Kemudian di bagian bawahnya, selalu izinkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan siapa saja orang yang boleh memanggil. Misalnya, di sini Haji Ali boleh memanggil saya. Kemudian juga yang lain, yang beberapa orang yang saya tentukan di sini boleh memanggil saya. Maka, tinggal kita tandai. Nah, privasi di sini sangat beragam sekali ya. Jadi, di sini kita bisa menentukan siapa saja orang yang boleh melakukan panggilan ke telegram kita. Mantap. Berbeda sekali dengan WhatsApp yang tidak memiliki fitur ini. Lanjut lagi ke fitur lainnya, yang nomor 5, yang tidak ada di aplikasi WhatsApp. Fitur tersebut adalah mencari pengguna terdekat. Kita klik di bagian garis 3 ini. Maka, di sini ada sebuah fitur yaitu pengguna sekitar. Oke, setelah kita pilih, maka di sini kita bisa melihat pengguna telegram yang ada di sekitar kita. Jadinya kita bisa tahu di sekitar kita itu siapa saja yang menggunakan telegram ya. Berbeda di WhatsApp, tidak menemukan untuk fitur ini. Keren sekali. Lanjut lagi ke fitur nomor 7, yang tidak ada di aplikasi WhatsApp. Apa itu? Yaitu mengirimkan file dalam jumlah sangat besar. Untuk pengiriman file di WhatsApp, saat ini dibatasi hanya 100MB saja. Tetapi untuk telegram, lebih dari itu. Oke, di sini ada sebuah video saya dengan durasi 19 menit. Saya nggak tahu ukurannya berapa ini. Nanti akan kita coba kirimkan. Nah, file-nya ini lihat teman-teman, 1GB. Dan ini sudah mulai dikirimkan. Tidak seperti WhatsApp yang hanya dibatasi 100MB saja. Untuk telegram, 1GB bisa dikirim. Oke, mantap sekali ya. Lanjut lagi ke fitur nomor 7, yang tidak ada di aplikasi WhatsApp. Apa itu? Yaitu menggunakan beberapa akun telegram di dalam satu aplikasi. Kalau di WhatsApp, di dalam satu aplikasi, kita hanya bisa menggunakan satu akun saja. Tetapi di dalam telegram, bisa beberapa akun. Kita lihat di sini. Nah, di telegram saya ini ada 2 akun yang sudah saya masukkan. Di antaranya, Syam sama Hana. Selain itu, di sini kita bisa menambahkan lagi akun lain ya. Tinggal kita pilih tambahkan akun. Kemudian masukkan nomor teleponnya. Dan tinggal masukkan kode verifikasinya. Maka untuk nomor telegram akan disimpan di sini. Dan akan menjadi beberapa akun telegram di dalam satu aplikasi. Untuk memindahkannya, tinggal kita pilih saja untuk akun yang kita kehendaki. Dan untuk berpindah, tinggal kita klik lagi seperti ini. Nah, sangat mudah. Akun yang ter-checklist seperti ini berarti itu akun yang aktif. Keren sekali, mantap. Kemudian fitur nomor 8 di aplikasi telegram yang tidak dimiliki oleh aplikasi WhatsApp. Yaitu menggunakan satu akun telegram di beberapa perangkat. Jadi, kalau misalnya kalian mempunyai satu akun di telegram dan ingin digunakan di beberapa HP, itu sangat mudah. Caranya, tinggal kita login saja menggunakan nomor yang sama. Maka secara otomatis untuk akun akan aktif di HP lain. Bisa kalian lihat, untuk telegram di HP saya ini memiliki akun yang sama ya. Mantap sekali. Dan untuk melakukannya, sangat mudah. Lanjut lagi ke fitur nomor 9, yaitu mengganti tema. Kalau di WhatsApp, kalian tidak bisa mengganti tema ya. Tampilannya akan tetap menjadi hijau dan itu mungkin membosankan. Nah, di telegram ini, kita bisa mengganti warna tema di bagian atas tergantung selera kita. Caranya, kita klik garis 3 di atas ini, lalu masuk ke menu pengaturan. Berikutnya, kita pilih pengaturan obrolan. Kemudian di sini tinggal pilih untuk tema yang kita inginkan. Di sini kita bisa mengganti untuk warnanya bermacam-macam tergantung selera kita ya. Di sini kita pilih terang misalnya. Kemudian untuk warnanya bisa kita pilih dengan berbagai macam warna yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Keren sekali. Contoh saya ubah untuk temanya. Dan bisa kalian lihat? Oke, berubah ya. Kalau tadi warnanya seperti biru-biru begitu, dan sekarang berganti warna coklat. Dan itu tidak membosankan tentunya ya. Tidak seperti WhatsApp yang selalu hijau dan hijau. Lanjut lagi ke fitur nomor 10, yaitu mengganti mode gelap secara cepat. Kalau di WhatsApp, untuk mengganti tema gelap, kita harus masuk ke menu pengaturan, kemudian chat, lalu tema. Terlalu rumit bukan? Nah, di telegram ini kita bisa merubah tema terang ke gelap dengan satu sentuhan saja. Cukup klik di sini, lalu tinggal kita klik ikon bulan yang ada di atas. Maka secara otomatis untuk tema terang berubah menjadi gelap. Sangat simple dan tidak rumit karena tidak perlu masuk ke menu pengaturan. Oke, itu untuk fitur yang ke-10. Sekarang ke fitur yang terakhir yaitu fitur nomor 11, dan ini menurut saya sangat spesial. Di sini kita bisa mengganti untuk foto profil menjadi video. Bisa kalian lihat, untuk foto profil yang saya gunakan di akun telegram ini adalah video ya. Tidak seperti WhatsApp yang hanya menggunakan foto saja. Caranya sangat mudah, tinggal kita klik di bagian atas ini. Lalu kita pilih untuk akun kita, dan kita pilih untuk ikon kamera yang ada di sini. Nah, sekarang tinggal kita pilih video mana yang akan dijadikan foto profil. Misal saya gunakan untuk foto profil yang ini. Kemudian tinggal kita atur untuk penempatannya. Di sini untuk foto profil yang bisa digunakan maksimal 6 detik ya. Kemudian kalau sudah, tinggal kita centang. Nah, berikutnya bisa kalian lihat, untuk foto profil saya ini bergerak ya, karena dia video. Oke, mantap sekali bukan teman-teman? Dan itu dia mungkin untuk 11 fitur di aplikasi telegram yang tidak dimiliki oleh aplikasi WhatsApp. Kalau kalian mempunyai saran lain, atau misalnya fitur lain yang kalian ketahui, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Bermanfaat, buat kalian yang suka video ini silahkan like, dan kalau tidak suka silahkan dislike, kalau tidak enggak ya. Terima kasih sudah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.